Oke teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di vlog gue Dan di vlog kali ini, gue akan melanjutkan dari part 1 Tips routing dan urutan efek kita Nah sekarang, seperti yang gue janjikan Di episode kali ini adalah kita dengerin suaranya bagaimana Dari rangkaian yang kemarin gue bikin di part 1 Oke teman-teman, untuk set kali ini Gue akan bikin 2 setup Yaitu yang pertama, gue akan contohin Dengan ditodong ampli Yaitu amplinya pake custom audio amplifier Surpiton PT100 Nanti gue share EQ-nya Ditodong ke kabinat SM57 Dan yang kedua, gue akan share lagi beberapa sample Dengan Audien Sono Nah sekarang kita dengarkan yang ditodong ampli dulu Oke, dari yang pertama, paling kanan adalah Volume pre-gain dan wah Jadi volume-nya ini berfungsi sebagai pre-gain Pre-distortion Jadi bukan master volume Jadi nanti kalau misalnya volume-nya gue kecilin Pasti kalau pake overdrive Gainnya jadi lebih kecil Dan juga ada wahnya Kita dengerin ini Terima kasih telah menonton! Oke, yang kedua adalah kompresor Dynacomp Tanpa Dengan Dengan Yang ketiga adalah Cula love burn over drive Tanpa Tuna Oke, yang keempat adalah Boss Distortion DS-1 Japan Bukan ngelatur ini tone-nya sesuai dengan karakter ampli-nya Ntar gimana Terima kasih telah menonton! Oke, yang kelima adalah Boss Dimension C Ini ada beberapa mode dari satu yang paling simple, chorus-nya Kita dengarkan Nomor 2 3 4 Oke, yang terakhir adalah Digital Delay Yamaha Nah, ini gue set di sekitar 500 ms kayak gini Di levelnya sesuai dengan selera kalian Feedback-nya juga Nah, sekarang Sekarang gue akan membagi beberapa share sound tips Jadi, biasanya kalau untuk chord-chord yang lebar, gue bisa pakai Digital Delay Lalu Dimension C, dan kompresor juga yang lain Jadi kayak gini Terima kasih telah menonton! Jadi sound-nya lebih squashy tapi lebih lebar, buat chord-chord yang buat lagu-lagu ballad gitu Ini biasanya 80's tone gitu, teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, untuk overdrive biasanya, biasanya gue ngejaran, jadi kompresor itu banyaknya gue pakai untuk sound-sound clean ataupun yang funk-funk gitu, jadi kalau tanpa kompresor... Tapi kalau kompresor akan lebih squashy dia Jadi, gue suka yang buat it kayak gitu, atau main yang... Lalu, untuk overdrive biasanya gue pakai cuma distortion-nya doang, buat distortion-nya doang, kalau buat overdrive-nya, jadi tinggal... Nah, ini si volume-nya adalah pre-gain, jadi kalau gue kecilin... akan lebih... drive-nya lebih kecil... ya kan? Jadi kayak, gue akan crunch dengan kecilin volume dikit... Begitu mau lebih gede lagi, tinggal gede yang volume-nya... Begitu mau lebih gede lagi, tinggal gede yang volume-nya... Tentu saja... Oke, untuk solo Gue tinggal tambahin delay Lalu sama boost dari Cula Kalau kurang gue tinggal more disini Tinggal more Terima kasih telah menonton Nah, sekarang beberapa sample Dengan audiens sono direct Langsung ke Pro Tools Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan setup yang simple ini Kalian bisa ngegig dengan sound itu Jadi, kalau gue bilang Gunakanlah secara maksimal Masing-masing pedal ini dengan baik Misalnya, gue tau Kalau si distortion ini Gak mungkin segedegin Gedegin distortion ya Jadi, gue pake ini buat courage Buat power chord Terima kasih telah menonton Begitu solo, gue tinggal boost dari situ Oke teman-teman Itu sedikit dari sound sample yang bisa gue share ke teman-teman Jika ada komentar Ataupun pertanyaan Silahkan tulis di komen di bawah ini Dan jangan lupa hit subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Di andrey.vlog dan video-video lainnya Terima kasih Bye-bye Salam